Bismillahirrahmanirrahim Jadi mukadimah tentang latar belakang pembuatan kitab Ta'limul Muta'alim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Yang telah melebihkan Bani Adam manusia Wa faddulnahum ala kasirin mimman khulakna tafdila Kami lebihkan mereka Atas banyak daripada yang telah kami ciptakan dengan sebenar-benarnya pelebihan Jadi Allah lebihkan manusia dari yang lain Allah lebihkan manusia dari makhluknya Allah yang lain Dari banyaknya makhluk Allah yang lain Allah lebihkan manusia paling atasnya Paling tinggi, paling mulia Dengan apa Allah lebihkan? Bililmi dengan ilmu Jadi manusia itu dikasih ilmu Manusia dikasih ilmu Amal Allah subhanahu wa ta'ala Pengetahuan Wal amali dan amal Udah dikasih ilmu Dikasih kemampuan amal Ala jami'il alami atas kalian alam Alam itu nama bagi yang mempunyai ilmu Daripada malaikat dan manusia dan jin Wassalatu ala muhammadin sayyidil arabi wal ajami' dan salawat Kepada Semoga diberikan kepada Muhammad sayyidil arabi wal ajami' Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Pemimpin orang Arab dan ajami' yang bukan Arab Wa ala alihi wa ashabihi Yana bi'il ulumi wal hikami' Wa ala alihi' dan juga salawat dan salam Diberikan kepada keluarga Nabi Wa ashabihi wa ashabihi' dan sahabat-sahabat Nabi Yana bi'il ulumi wal hikami' Mata air ilmu dan hikmah Jadi beliau Dia adalah mata air ilmu dan hikmah Wa ba'du dan setelah itu Falamma ro'aitu kasirun Nah ini akan membahas tentang Latar belakang daripada pembuatan kitab Kenapa beliau buat ini Falamma makatadkala ro'aitu aku melihat Kasiran banyak Min thullah bil'ilmi Daripada para penuntut ilmu Ya thullah jama' taulibun Para penuntut ilmu Fi zamanina di zaman kami Ya jiduna Mereka itu sungguh-sungguh Hilal ilmi kepada ilmu Walayasiluna Dan mereka tidak sampai Jadi mereka ngaji benar-benar Tapi gak sampai Kenapa bisa begitu Ngajinya sungguh-sungguh Tapi kok gak sampai Gak dapat Jadi gak bisa Itu baca kitab Kagak bisa Susah banget baca kitab Belum ngaji Tapi gak dapat baca kitab Susah Nah ini jadi pelajaran buat kita Ketika kita susah banget nih Gak bisa-bisa Kenapa ini Bercermin kepala diri kita Bercermin dari kitab ini Melihat Ini latar belakang Kenapa aku susah banget Ya Walayasiluna Jadi Ya jiduna ilal ilmi Mereka sungguh-sungguh Kepada ilmu Walayasiluna Dan tidak sampai mereka Harusnya sungguh-sungguh kan sampai Kok gak nih Gak sampai Gak bisa baca kitab Umpama gitu ya Gak bisa Lagi udah ngaji sungguh-sungguh Oh gak bisa Kalau main-main lain lah Apalagi sampai berbuat maksiat Ya Ngajinya main-main Gak sampai ya Ya udah pasti itu Kalau main-main batal Kayak sembahyang main-main batal gak Batal Ngaji pun begitu Main-main batal Itu mah lain Kalau ini udah pantas itu mah Jadi ketika dia main-main Dia gak dapat Pantas Ini sungguh-sungguh Gak main-main Tapi gak dapat Tapi gak dapat Dia ngaji belajar kitab Tapi gak bisa Nah itu Menjadi masalah itu Oh gak bisa Berlalu udah sungguh-sungguh Kok gak bisa Kalau main-main Maksiat Nah itu udah pantas Gak dapat Iya Ini sungguh-sungguh Kok gak dapat Pertama Yang kedua Aumin manafi'ihi Wasamarati'ihi Atau daripada Segala kemanfaatannya Dan segala Hasil-hasilnya Buahnya Ngaji dia Dapet tuh ilmu Bisa baca kitab Tapi manfaat ilmunya Gak ada Pinter dia ngaji Baca kitabnya Jago Dapet Tapi manafi'ihi Samarahnya Gak ada Gak ada manfaatnya Yang kedua Apa tuh Manfaat Samarah ilmu Wa'iyal amalu bihi Wa'iyal amalu bihi Wa'nasru Yuhru munat Wa'iyal amalu Yaitu Beramal dengannya Ini Yuhru munat Di dalam salahnya Dijelaskan Yuhri munat Tapi dalam Catatan Yuhru munat Yang tepat Mabdil majhur Dan saya lagi Cocok kepada Majhur Nah dia Karena dia Ya Bisa Seperti Dia itu seperti Jadi yang kedua Dia Dapet tuh ilmu Tapi Enggak dapat Manfaatnya Enggak dapat Buahnya Hasilnya Apa tuh Amal Punya ilmu Bukan diamalin Malah dia Bermaksiat Perintah gurut Yang bukan dikerjain Malah dilanggar Ini Wa'nasru Dan menebarkan Gak bisa ngajarin orang Dia gak bisa ngajarin orang Ada apa nih Begini Ini dua ini Kita bisa Bercermin Di sini Kenapa Kenapa Lama Anna'um Akhya'i Akhtu'u Tara'ikahu Wataraku Syara'itahu Wa'kullu Man akhtu'at Tarika Dalla Wa'la Yanalu Al-Maksud Qalla Aujalla Aradtu Wa'ahbabtu An-ubayyin La'um Tarika Ta'allumi Ala ma'ra'aytu Fil-kutubi Wasamaytu Min Ustadi Uli Al-Ilimi Wal-Hikami Raja'an Al-Dua'a Li Min Al-Rugibina Fi'il Mukhlas Mukhlas Ya Mukhlasina Bil-kawzi Wal-khalasi Fi Yawmi Dini Ba'da Mas Lama'at Tadkalah Lima'anahum Lima'anahum Karena Mereka Bahwasannya Karena Lima'anahum Akhto'u Lima'anahum Karena Bahwasannya Mereka Akhto'u Ini alasannya Jadi Kenapa Jadi Jadi Tadkalah Aku Melihat Banyak Daripada Para Penuntut Ilmu Di Zaman Kami Mereka Sungguh-sungguh Kepada Ilmu Namun Mereka Nggak Sampai Dan Mereka Nggak Sampai Belajar Ilmu Ngaji Kitab Tapi Kok Nggak Dapat Nggak Bisa Baca Terus Yang Kedua Dapat Bisa Baca Kitab Tapi Manfaatnya Nggak Ada Ini Umpak Kita Ngaji Kitab Kuning Manfaatnya Nggak Ada Buahnya Nggak Ada Mereka Tidak Diberikan Itu Karena Apa Karena Kenapa Mereka Nggak Diberikan Karena Bahwasannya Mereka Anahum Akhtu Telah Menyalahi Toro Ikohu Akan Jalan-jalan Menuntut Ilmu Cara-cara Menuntut Ilmu Dia rusak Amatia Cara-cara Menuntut Ilmu Dan mereka Meninggalkan Sarat-sarat Menuntut Ilmu Nanti Yang Disini Kita Akan Masuk Menjelasin Disini Dia Salah Jadi Mereka Tidak Diberikan Karena Jadi Yukromuna Mereka Tidak Diberikan Mereka Nggak Diberikan Manfaat Hasil Ilmu Mereka Nggak Diberikan Karena Mereka Telah Menyalahi Jalan-jalan Mencari Ilmu Cara-cara Menuntut Ilmu Ditinggalin Amatia Cara Bagaimana Supaya Dapat Ditinggalin Amatia Sarat-sarat Menuntut Ilmu Ditinggalin Amatia Dan Setiap Orang Yang Menyalahi Jalan Dola Tersesat Pengen Umpaman Kita Pengen Pagi Pasar Ternabang Tapi Paginya Ke Sono Kesesat Gitu Namping Ke Sono Ternabang Sono Makanya Disini Ada Guru Ikutin Guru Kita Masing-masing Siapa Yang Kepada Ngaji Ngurunya Ikutin Gurunya Suruh Begini Ikutin Jangan Ditentang Jangan Dilawan Ikutin Jangan Dicuekin Ikutin Kalau Mau Dapat Sayang Sayang Kalau Kita Ngaji Lama Tapi Sembarangan Apalagi Sampai Berbuat Maksiat Mulu Apalagi Jangan Capek Ngaji Capek Enggak Banget Kan Capek Lagi Banget Capek Banget Dari Jauh Dari NTB Dari Lampung Dari Bogor Dari Bandung Jauh Jauh Dari Jawa Macem-macem Dari Sabang Sampai Merauke Capek Kan Kamu Ngaji Bukan Capek Lagi Banget Maka Jangan Sampai Terjadi Ini Ada Dua Tadi Tuh Tidak Bisa Waca Kitab Atau Bisa Tapi Tidak Ada Manfaat Jadi Yang Sudah Dapat Bisa Baca Kitab Jangan Enak Ngu Bisa Baca Jangan Dulu Jangan Sampai Kamu Salah Ikuti Diatur Ikuti Aturan Nanti Ketika Kamu Jadi Guru Kamu Punya Aturan Kita Diatur Allah Alam Semesta Ini Allah Atur Kalau Tidak Atur Berantakan Diatur Jadinya Rapi Siapa Yang Mengatur Yang Maha Mengatur Allah Subhanahu Wata'ala Diatur Nah Kita Pun Begitu Ketika Kita Ngajik Mau Diatur Yang Diatur Melawan Ngambak Itu Tidak Bisa Makanya Berantakan Kalau Tidak Bisa Diatur Diatur Manusia Jangankan Binatang Pohon Atau Apa Gitu Gak Bisa Diatur Diatur Orang Sekalipun Jangankan Binatang Pohon Apa Orang Gak Bisa Diatur Diatur Tangkep Banyak Penjara Banyak Kenapa Gak 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 Diatur Begitu Pula Kita Ngajik Ada Aturannya Ikutin Aturannya Suruh Begini Begini Suruh Begitu Begitu Jangan Begini Jangan Begitu Ikutin Aturan Terus Ntar Dikasih Allah Ini Kau Eda Wakulu Man Akhtu'a Toriqo Dola Setiap Orang Yang Menyalahi Jalan Dola Tersesat Nah Yang Yang Udah Nyalahi Jalan Yang Kemarin Udah Begini Sekarang Kita Narik Diri Dah Jangan Biarin Dua Mat Jangan Kamu Lemparkan Dirimu Dalam Kebinasaan Berubur Istighfar Istighfar Astaghfirullah Tarik Tarik Diri Kita Ikutin Tarok Kita Jangan Jalan Sendiri Seperti Kita Sama Allah Kita Minta Taufiknya Allah Dan Hidayahnya Allah Artinya Kita Minta Dibing-bing Amal Allah Subhanahu Wata'ala Biar Dituntun Amal Allah Jangan Kita Jalan Sendiri Amal Kita Ngaji Biar Dibim-bing Amal Guru Kata Guru Ke Kanan Kanan Kata Guru Belok Kiri Belok Kiri Kata Guru Lulus Lulus Ikutin Kata Guru Jangan Ini Jangan Itu Ikutin Jangan Ditentang Kalau Pengen Berhasil Ikutin Pembimbing Sama Orang Pemain Bola Kata Kata Pelatihnya Begini Begitu 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 Ikutin InsyaAllah Kalau diikutin Itu kata pelatihnya Kesana Begini InsyaAllah Itu bisa menang Tapi Kalau Tidak Ikutin Walaupun 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 Pemain Cabutannya Mahal Mahal Bahkan Semuanya Cabutannya Bagus Bagus Walaupun Tapi Tidak Ikutin Daripada Pelatihnya Cabutannya Mahal Mahal Sendiri Sendiri Bisa Menang Tidak 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 Sama Kamu Walaupun Kamu Pintar Tapi Tidak Ikutin Peraturan Yang Diatur Dalam Mencari Ilmu Tidak Wala Yasiluna Boleh Jadi Sampai Tapi Tidak 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 Lagi Ngaji Jangan Main Main Ya Imam Shafi'i Lagi Ngaji Ngebet Pelan 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 Kenapa Takut Mengganggu Konsentrasi Guru Saking Apa Saking Menjaga Jalan Jalan Menuntut Ilmu Diantaranya Jangan Merusak Perhatian Enggak Takut Merusak Perhatian Sampai Begitu Dan Dia Tidak Mendapati Al-Maksuda Akan Yang Dimaksudkan Tidak Tidak Yang Dia Pengen Tujuh Tidak Dapat Sedikit Atau Banyak Kecil Atau Gede Sedikit Atau Banyak Ini Jawab Lama Yang Di atas Palama Ro'aitu Kasiran Jawab Lama Maka Aku Ingin Dan Aku Suka Yang Yang Maka Aku Menjelaskan Lama Kepada Mereka Tarik Ta'alumi Cara Belajar Jalan Belajar Maksudnya Cara Belajar Aku Pengen Kasih Tahu Cara Belajar Cara Belajar Yang Ada Alama Ro'aitu Fil Kutubi Yang Ada Atau Sesuai Yang Ada Atas Apa Yang Aku Pernah Lihat Di Dalam Kitab Kitab Jadi Beliau Pengen Kasih Cara Yang Ada Di Dalam Kitab Kitab Beliau Kasih Tahu Nih Begini Nih Begini Wasamah Itu Yang Pertama Yang Pertama Di Dalam Kitab Beliau Baca Baca Yang Kedua Wasam Maitu Dan Yang Apa Yang Telah Aku Dengar Min Ustazi Daripada Guru Guruku Ulil Anmi Wal Hikami Yang Mempunyai Ilmu Dan Hikmah Jadi Dua Maraji Beliau Tempat Pengambilannya Dua Pertama Kitab Kitab Yang Kedua Dari Guru Guruku Ini Penting Kitab Amu Guru Penting Jadi Kita Kalau Pengen Dapat Ilmu Ngaji Itu Ada Kitab Ada Guru Ilmu Penting Ini Jadi Ada Kitab Ada Guru Jadi Kalau Ngaji Pakai Kitab Sama Ada Guru Rojaan Rojaan Doa Karena Mengharapkan Doa Karena Mengharapkan Hal Keadaannya Mengharapkan Bukan Karena Hal Jadi Hal 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 Keadaannya Mengharapkan Ad Doa Akan Doa Li Untukku Minar Raghibina Daripada Orang-orang Yang Gemar Yang Suka Fihi Padanya Pada Ilmu Al Mukhlasina Yang Diikhlaskan Bil Fawzi Dengan Mendapati Keberuntungan Wal Kholasi Dan Keselamatan Fid Filiyawmiddin Fiyawmiddin Pada hari Agama Maksudnya Hari Kiamat Ini Semua Beliau Lakukan Ba'da Mastakhartu Allah Ata'ala Fihi Setelah Aku Ya Beristikhorah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Padanya Jadi Istikhhorah Bukan Pengen Kawin Doang Ya Ini Mau bikin Kitab Istikhhorah Coba Minta Petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala Minta Dikasih Pilihin Nama Allah Yang Terbaik Samaituhu Aku Namai Akan Dia Kitab Ini Ta'limal Muta'alimi Ta'limal Muta'alimi Mengajar Orang Yang Belajar Mengajarkan Orang Yang Belajar Tori Kota'alumi Akan Cara Atau Jalan Belajar Jalan Ngaji Jadi Beliau Ingin Kasih Tahu Caranya Ini Caranya Begini Caranya Begini Biar Dapat Begini Caranya Biar Jangan Salah Biar Jangan Kesesat Kepada Kepada Kamu Sekalian Perhatikan Perhatikan Ikutin Suruh Begini Begini Makanya Yang Ngajir Dari Awal Sampai Akhir Dia Konsentrasi Beruntung Dapat Dikasih Walaupun Dia Bebel Tapi Dia Ikutin Peraturannya Jangan Melakukan Ini Jangan Melakukan Itu Apalagi Melakukan Kemahasiatan Jangan Bersihin Itu Ujian Pengen Begini Pengen Begitu Napsu Tahan Waja'atuh Fusulan Dan Aku Jadikan Akan Dia Fusulan Akan Beberapa Fasal Itu Ada 13 Fasal Fasal Fimahiyyatil Ilmi Wal Fikih Wal Fadli Fasal Tentang Hakikat Ilmu Fikih Dan Keutamaannya Nanti Akan Dibahas Itu Hakikat Ilmu Apa Itu Ilmu Fasal Tentang Niat Pada Keadaan Belajar Yang Lagi Belajar Itu Biar Kita Niat Biar Benar Niatnya Mau Buat Apaan Pasang Niat Kita Jadi Niat Itu Penting Mau Ngapain Kita Datang Kesini Mau Ngapain Mau Belajar Untuk Apa Pasang Niatnya Kalau Niatnya Ebat Insya Allah Bagus Baik Cakep Mulia Insya Allah Bagus Faslun Fikhtiyari Inmi Wal Ustadi Wasyariki Wasyabati Fasal Tentang Memilih Ilmu Jadi Ilmu Itu Mesti Dipilih Mana Yang Lebih Dulu Kita Pelajarin Kenapa Ilmu Itu Banyak Umur Itu Sedikit Jangan Sampai Keberumati Ilmu Yang Wajib Kita Enggak Pelajarin Kita Keduluin Ilmu Yang Enggak Wajib Hati-an Sampai Begitu Walaustazi Guru Guru Juga Mesti Dipilih Jangan Semarangan Duduk Jangan Semarangan Duduk Walaupun Muridnya Banyak Jangan Semarangan Duduk Pilih Ustaz Gurunya Yang Baik Yang Bagus Ada Orang Pengen Tambah Guru Nanya Dulu Sampai Gurunya Bagus Enggak Baik Enggak Apalagi Di zaman Sekarang Jangan Semarangan Duduk Di Youtube Youtube Banyak Juga Semarangan Lihat Semarangan Jadi Enggak Nyari Guru Enggak Gampang Imam Bukhari Ketika Pengen Ambil Hadis Karena Ketika Kita Ambil Hadis Kepada Beliau Jadi Guru Beliau Pengen Cari Guru Itu Yang Punya Hadis Meludah Di Lubang Angin Tidak Jadi Segitu Doang Bagaimana Kalau Dia Suka Mencelah Orang Orang Dicelah Celah Apa Pantes Kita Jadikan Guru Enggak Pantes Walaupun Muridnya Banyak Pengikutnya Banyak Apa Pantes Kita Jadikan Guru Enggak Pantes Nanti Kamu Bakal Jadi Kayak Begitu Cari Yang Mulia Yang Baik Yang Menjaga Hatinya Menjaga Mulutnya Cari Yang Kayak Begitu Yang Menjaga Hati Semarangan Cari Guru Wasyariki Dan Teman Cari Teman Mencari Teman Itu Tidak Mudah Jadi Semarangan Cari Teman Cari Teman Yang Membangkitkan Kita Kepada Allah Cari Teman Yang Membuat Kita Gemar Kepada Allah Cari Teman Yang Membuat Kita Gemar Gemar Belajar Jangan Cari Teman Yang Membuat Kita Jadi Lupa Jangan Cari Teman Yang Membuat Kita Jadi Deman Belajar Itu Yang Kita Teman Masya Allah Kita Tahu Teman Kita Siapa Yang Baik Wasabati Dan Tetap Ngaji Tetap Mengguruk Tetap Tetap Jangan Pindah Pindah Mari Mari Belum Habis Sudah Pindah Aja Ya Nggak Bisa Tetap Tetap Saya Ngaji Di Rawabu Ayak Pulang Pergidup 19 Tahun Pulang Pergi Dari Sini Pertama Dulu Jalan Kaki Ngeteng Ada Yang Begitu Sini Ngeteng Jalan Kaki Udah Kasih Motor Aja Masih Kaki Jalan Bagaimana Meeting Masya Allah 19 Tahun Agak Sebentar Setelah itu Baru Dikasih Motor Ada Punya Motor Lama Lama Juga Hampir Tiga Tahun Jalan Kaki Hampir Tiga Tahun Hampir Tiga Tahun Jalan Kaki Ngeteng Ntar Naik Mobil Ngeteng Ntar Jalan Kaki Terus Naik Mobil Ngeteng Coba Kamu Bayang Jalan Subuh Subuh Tetap Begitu Begitu Kita Agung Agungin Ilmu 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 Mengagungkan Kita Lu Nget Lu Lu Nget Gua Kita Dikasih Ilmu Di dada kita Ada ilmu Dikasih Yang Allah Lalu Kita Berbuat Masyiat Kata Ilmu Lu Nget Lihat Gua Kalau Kalau Begitu Buat Lari Lari Itu Ilmunya Makanya Ketika Berbuat Masyiat Lupa Banyak Yang Lupa Itu Ilmu Kenapa Ilmunya Lari Tidak Mau Ilmunya Lari Udah Bisa Baca Kitab Kemarin Kelas Lulus Kelas Dua Pas Kelas Dua Hilang Lagi Baca Berantakan Lagi Kenapa Itu Ada Kemahas Lari Ilmunya Lari Terus Bukannya Makin Bagus Maksiat Wahli Dan Ahli Ilmu Yaitu Guru Ta'zinkan Kemuliakan Guru Ini Bukan Guru Minta Dimuliain Bukan Emang Udah Itu Jalannya Begitu Caranya Begitu Muliakan Guru Muliain Kadang Orang Yang dimulain Gurunya Kaga dimulain Jalan Itu Yang Dibanggakan Pasang Orang Lain Gurunya Yang Ngajarin Dia Yang Tadi Kaga Bisa Jadi Bisa Lupa Jalan Sampai Orang Yang Diidolakan Gurunya Lupa Jangan Sampai Itu Begitu Ta'zim Ahli Ilmu Ahli Ilmu Ya Siapa Aja Terutama Gurunya Paling Utama Itu Gurunya Siapa Orang Yang Berilmu Kita Muliakan Muliain Datang Ada Ulama Datang Sambut Muliain Muliakan Jangan Cuek Aja Dia datang Kita duduk Aja Jangan Diri Muliakin Muliain Itu Ahli Ilmu Apalagi Kalau Guru Kita Apalagi Lebih Harus Ada Lebih Jangan Sama Lebih Guru Lebih Kalau Ngambil Gula Biasanya Satu Sendok Dua Sendok Kalau Orang Lain Gulanya Satu Sendok Buat Nama Guru Dua Sendok Gitu Gitu Kalau Orang Orang Lain Begini Salam Yang Mau Guru Lain 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 Nyer Lain Lain Gula Satu Sendok Buat Orang Lain Buat Guru Dua Sendok Biar Lebih Manis Gitu Semuanya Kita Hormatin Saya Marah Kalau Kamu Datang Ada Ulama Datang Kamu Cuek Duduk Marah Saya Walaupun Bukan Guru Kita Tapi Kalau Dia Ahli Ilmu Hormatin Apalagi Kalau Guru Kita Itu Penting Ini Penting Selal Harus Kita Perhatikan Apa Ahli Ngaji Ahli Ilmu Perhatikan Sembarangan Ini Dilarang Jangan Dikerjain Sekalipun Baik Sekalipun Baik Kata Gurunya Kamu Jangan Nulis Dulu Jangan Nulis Dulu Kamu Jangan Ini Dulu Kan Cakep Itu Ikutin Kamu Harus Ini Dulu Belum Tentu Yang Belakangan 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 Boleh Jadi Yang Belakangan Duluan Contohnya Nabi Kita Muhammad Beliau Belakangan Tapi Duluan Wujudnya Jasad Itu Belakangan Tapi Nurnya Sudah Duluan Makhluk Nabi Muhammad Bisa Memberikan Safa'at Safa'atul Uzma Baru Yang Lain Bisa Memberikan Safa'at Fasla'atul Fasla'atul Tentang Sungguh-sungguh Dan Tekun Dan Semangat Begitu Kalau Ngaji Sungguh-sungguh Dan Tekun Sungguh-sungguh Tekun Semangat Dan Jangan Kembang Jambu Jangan Kayak Kembang Jambu Baru-baru Doang Terus Faslun Fibidaya Tisabaki Fasal Tentang Permulaan Belajar Wakodari Dan Kadarnya Watartib Dan Tartib Belajar Faslun Fasal Tentang Fitawakul Fitawakal Sudah Kita Melakukan Segala Macem-macem Tadi Serahkan Kepada Allah Serahkan Kepada Allah Sungguh-sungguh Sudah Tekun Sudah Semangat Sudah Niatnya Sudah Bagus Sudah Semuanya Sudah Saya yakin Yang begini Sudah 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 Saya Nama Allah InsyaAllah Tapi Kalau Melawan Ini Apalagi Sampai Masyiat Ini Itu Kalau Sungguh-sungguh Yang Yang penting Normal Bukan Seperapat Bukan Setengah Normal Belajarnya Sungguh-sungguh Bisa Fasrin Fasrin Jangan Jangan guru Enggak sayang Disumpahin Di Apa Ini Gitu Jangan Sayang Walaupun bagaimana Dan Nasihat Jadi guru Yang baik Itu Selalu Memberikan Nasihat Murid Baik Nasihatnya Dengan Tahrit Ada Caranya Dan Murid Jangan Marah Ketika Guru Memberikan Nasihat Dengan Tahrit Dengan Sindiran Bagus Memberikan Nasihat Dengan Sindiran Dengan Sore Sebut Namanya Depan Orang Banyak Itu Enggak Boleh Kecuali Memang Orang Sudah Pada Tahu Semua Umpama Di Sini Masalah Umum Lain Lagi Jangan Kita Nasihatin Di Depan Orang Banyak Fasrin Fil Istifa Dati Fasa Tentang Mengambil Faedah Kita Mengambil Faedah Ambil Faedah Jadi Ambil Faedah Boleh Bagus Walaupun Kita Lebih Tua Kita Lebih Ini Katakannya Pangkatnya Lebih Tinggi Ada Yang Bawa Bagus Ambil Faedah Gak Apa-apa Dengerin Kita Lagi Datang Ke Majelis Siapa Kita Dengar Anak Istifa 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 Ngambil Faedah Duduk di Majelis Kita Lagi Ambil Faedah Atau Lagi Cerama Orang Kita Ambil Faedah Dengerin Jangan Kita Mengomong Mulu Jangan Kita Ambil Faedah Sekali Kita Ambil Faedah Kita Masih Perlu Fasun Fil Warah Fasun Tentang Warah Halat Alumi Ketika Belajar Warah Jangan Berbuat Maksiat Warah Apalagi Sampai Menyangkut Orang Apalagi Jangan Sampai Maksiat Diri Kita Sendiri Kita Maksiat Jangan Apalagi Maksiat Kepada Orang Jangan Jaga Lagi Belajar Kita Walaupun Sudah Setelah Itu Jangan Berbuat Maksiat Upayakan Maksimal Mungkin Toat Dilawan Itu Kalau Kita Pengen Dapat Ilmu Ini Bisa Baca Kitab Lalu Manfaat Bisa Kita Amalkan Bisa Kita Sebarkan Itu Semuanya Allah Yang Kasih Semuanya Allah Yang Kasih Tentang Sesuatu Yang Bisa Mewarizkan Hapal Wanisyena Dan Lupa Ini Ini Bisa Lupa Itu Pelajarin Yang Bisa Hapal Lakukan Yang Bisa Lupa Tinggalkan Fasal Tentang Sesuatu Yang Bisa Menarik Rizki Yang Bisa Macet Jangan Di Macet Rizki Jangan Dikerjain Dan Sesuatu Yang Bisa Mencegah Dan Sesuatu Yang Bisa Menambahkan Pada Umur Tadi Sesuatu Yang Bisa Menambahkan Pada Umur Kerjain Wamayanku Sudah Sesuatu Bisa Mengurangkan Umur Jangan Dikerjain Jadi Pelajarin Yang Baik Yang Buruk Yang Baik Kita Pelajarin Supaya Kita Dapat Melaksanakan Dapat Mengajarkan Mengerjakan Kalau Yang Buruk Kita Pelajarin Juga Biar Kita Bisa Ninggalin Ibaratnya Apa Musuh Kita Kenal Biar Apa Bisa Kita Bagaimana Cara Untuk Melumatkan Yang Kalau Musuh Tidak Tau Susah Apa Yang Mau Dibidik Kita Bisa Tau Kita Pelajari Akhlak Mulia Supaya Kita Bisa Amalkan Akhlak Mulia Kayak Begini Akhlak Mulia Bersikap Kepada Guru Akhlak Mulia Bersikap Kepada Orang Tua Kepada Teman Sahabat Begini Akhlak Kalau Lagi Ngaji Itu Begini Akhlak Kalau Lagi Ngaji Itu Begini Kita Pelajarin Itu Supaya Apa Kita Bisa Laksanakan Akhlak Yang Buruk Sikap Amo Guru Begini Sikap Amo Teman Sikap Kalau Lagi Ngaji Begini Itu Yang Buruk Jangan Dikerjain Itu Kita Pelajarin Yang Buruk Supaya Kita Bisa Tinggalkan Jangan Sampai Kita Udah Tahu Kita Langgar Jangan Sampai Udah Tahu Kita Cuekin Aja Ini Yang Pantes Yang Begini Gak Dapat Lihat Orang Orang Yang Sungguh Sungguh Dia Muwazob Dia Jid Dia Sungguh Sungguh Kemudian Dia Muwazob Batekun Dia Himah Semangat Masyid Pun Ditinggalkan Insya Allah Begini Dapat Kita Bisa Lihat Sahabat Sahabat Kita Disini Seperti Itu Bagus Bagus Walaupun Orangnya Katakan Enggak Pinter Tapi Belajarnya Kayak musim gili Kapan aja Belajar Dapat Yang Begini Kapan Aja Belajar Masyiat Enggak Mau Dapat Kalau Masyiat Mulu Ya Pantes Masyiat Mulu Ya Sudah Pelajarannya Susah Susah Belajarnya Enggak Dapat Masyiat Mulu Rezekinya Juga Susah Terakhirnya Jauhin Sejauh Jauhnya Dan Tidak Ada Yang Memberikan Taufik Kepadaku Semua Ini Adalah Taufik Dari Penciptaan Kemampuan Melakukan Tuaat Kepada Allah Itu Adalah Yang Kasih Allah Makanya Baik-baikin Allah Jaga Hubungan Baik Kita Kepada Allah Dengan Cara Apa Ikutin Ilmu Yang Kita Tahu Jangan Kita Lakukan Sesuatu Yang Dilarang Sekalipun Baik Tapi Dilarang Disini Ompama Enggak Boleh Main HP Jangan Dikerjain Jangan Dipegang Walaupun Baik Pakai HP Kita Pengen Bikin Ini Pengen Bikin Itu Tapi Kalau Dilarang Jangan Dikerjain Apalagi Sampai Melakukannya Masyiat Jangan 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 Dikerjain Kenapa Ingat Yang Belakangan Belum Tentu Belakangan Itu Yang Belakangan Bisa Melesat Bisa Melesat Banyak Yang Belakangan Hebat Contoh Yang Rasulullah Belakangan Daripada Nabi Nabi Yang Lain Tapi Duluan Sabar 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 Ikutin Pokoknya Ikutin Kalau Kamu Ikutin Nafsu Pengen Bikin Sekalipun Baik Itu Ada Nafsu Sama Kita Bikin Apa Bikin Majlis Bikin Masjid Tapi Ada Nafsu Apa Nafsunya Saing Saingan Biar Gue Ini Itu Yang Tidak Boleh Tata Hati Kita Sebaik Baiknya Bukan Nafsu Karena Perintah Allah Karena Perintah Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim La Hawla Wala Quwata Ila Billahi La Adil Azim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Tidak Ada Daya Tidak Kekuatan Kecuali Allah Semuanya Dukung Semua Cakep Berhasil Berhasil Alayhi Tawakaltu Kepadanyalah Allah Aku bertawakal Berserah diri Wa idai unibu Dan kepadanya Aku kembali Wallahu'alam Misawa